Video viral berisi pusaran api di Gunung Bromo viral di media sosial. Unggahan video di akun TikTok Jalan Ke Bromo ini pun langsung mendapatkan respons dari BMK Gijuanda. Berdasarkan keterangan BMK Gijuanda di Instagram resminya, fenomena tersebut dikenal sebagai dust devil. Artinya, terdapat pusaran udara kecil tetapi kuat yang terjadi saat udara kering, sangat panas dan tidak stabil di permukaan tanah. Kemudian hal ini naik dengan cepat melalui udara yang lebih dingin di atasnya. Selanjutnya, membentuk aliran udara ke atas berupa pusaran. Tidak hanya itu, pusaran ini juga membawa debu, serpihan, atau puing-puing lainnya di sekitarnya. Secara siklusnya, fenomena ini dimulai dengan matahari yang memanaskan permukaan tanah. Kemudian udara panas naik membentuk tekanan darah. Kemudian, udara lebih dingin di sekitarnya masuk dalam tekanan rendah dan membuat pusaran semakin menjulang naik dan bertambah kecepatannya. Pada siklus berikutnya, pusaran angin semakin kokoh dan menyedot pasir serta debu di sekitarnya sehingga menjadi dust devil. BMK Gijuanda juga memastikan, fenomena ini akan berangsur hilang karena akan bertemu dengan udara yang lebih dingin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena tersebut antara lain pemanasan matahari pada permukaan tanah yang cukup intensif dan jumlah tutupan awan yang sangat sedikit cuaca cerah. Kemudian juga karena kelembaban udara dan permukaan tanah yang kering, dust devil biasa muncul antara siang hingga sore cerah, kering, dan panas. Fenomena ini dapat berlangsung selama beberapa detik atau menit. Selain itu, dust devil hanya terlihat saat terdapat media pendukung semisal pasir dan debu. BMK Gijuanda juga menyebutkan bahwa dust devil berbeda dengan puting beliung.